Baik teman-teman sahabat surpay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi tepang D di kanal surpay dan pemetaan Untuk kali ini teman-teman kita akan melanjutkan tutorial belajar argis Cara membuat kontur topografi dari data pengukuran Oke teman-teman kita langsung saja disini saya sudah menyiapkan data topografi Data ini merupakan data hasil pengukuran di lapangan Dan seperti terlihat di layar disini sudah ada data X kemudian data koordinat Y Ada elevasi dan juga ada keterangan Nah sebelum kita memulai untuk membuat kontur topografi di argis atau archmap Kita akan save terlebih dahulu untuk data pengukuran ini Kita pilih file kemudian kita save as Lalu kita browse Kita cari tempat penyimpanan Nah disini kita ganti saja disini namanya Data topografi Kemudian untuk save as tipe kita pilih disini Excel 97 2003 Lalu kita pilih save Nah kemudian harus diingat bahwa data ini tersimpan di sheet 1 ya teman-teman Nah langkah berikutnya kita akan tutup terlebih dahulu untuk data Excel ini Lalu kita akan menuju ke archmap atau argis Nah langkah berikutnya kita akan menuju ke file untuk import data Kemudian disini ada add data Lalu kita pilih add XY data Nah kemudian berikutnya kita bisa browse disini Kita cari file yang kita buat tadi Disini tadi tersimpan di kontur topografi Kemudian data topografi kita buat tadi Lalu kita simpan di sheet 1 Kemudian kita pilih add Nah pastikan juga untuk kolom X dan kolom Y Lalu disini untuk kolom Z kita biarkan saja seperti ini Nah kemudian berikutnya untuk koordinat sistem kita pilih edit disini Lalu kita pilih proyeksi koordinat sistem Kemudian kita pilih UTM Lalu disini WGS 84 Kemudian north term Karena ini lokasinya berada di atas garis ekuator Kemudian kita pilih zona Nah disini zona untuk lokasi ini kita bisa sesuaikan dengan lokasi tempat kerja kita masing-masing ya teman-teman Disini saya menggunakan zona 50N Kemudian kita pilih ok Lalu ok lagi Ok lagi Nah ok data sekarang sudah masuk Kita bisa klik kanan di sheet 1 Kita akan buat file shp Kemudian kita pilih data Lalu kita pilih export data Nah berikutnya untuk output fitur kelas kita bisa browse disini Kita cari folder penyimpanan Di kontur topografi kita bisa ganti namanya disini Misalnya titik pengukuran Lalu disini jangan lupa untuk shape as tipe Shape file Lalu kita pilih shape Kemudian kita pilih ok Kita pilih yes Berikutnya kita bisa hilangkan centang disini Atau mungkin kita bisa hapus juga Nah kemudian berikutnya kita bisa cek untuk attributable Kita klik kanan disini Lalu kita pilih open attributable Nah disini sudah terlihat data sudah masuk Ada keterangan Kemudian ada x Ada y Dan juga ada z Ya elevasi Langkah berikutnya kita akan membuat DM dari data pengukuran ini Kita bisa menuju ke arch toolbox Nah kemudian kita bisa pilih disini 3D analysis Lalu kita pilih raster interpolation Kemudian topo to raster Lalu untuk input kita bisa pilih disini Kita masukkan titik pengukuran Kemudian untuk fillnya kita isikan disini Yang berisi ketinggian Z Lalu untuk tipenya disini Kita pilih point elevation Karena kita masih berupa point ya disini Lalu untuk outputnya Kita bisa browse disini Kita cari tempat penyimpanan yang akan kita gunakan Di contour topography Lalu kita beri nama disini Misalnya Dem Pengukuran Lalu kita pilih save Kemudian kita pilih ok Nah setelah data dem ini terbentuk Langkah berikutnya kita akan membuat contour topography Kita bisa menuju ke raster surface Kemudian kita pilih contour Untuk input raster kita bisa pilih disini Kemudian data dem pengukuran Lalu untuk contour interval disini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan Kita coba disini 0,5 Lalu untuk output kita bisa browse disini Kemudian kita bisa beri nama Contour 0,5 Kemudian kita pilih shape Lalu kita pilih ok Disini proses contour sudah selesai Di kanan bawah Nah kemudian langkah berikutnya Kita akan tutup untuk titik pengukuran Kita akan cek untuk attribute table Kita klik kanan disini Kemudian attribute table Nah disini kita sudah mempunyai garis contour Per 0,5 Nah apabila teman-teman ingin Membuat label Atau memberikan label di garis contour ini Bisa klik dua kali disini Di contour Kemudian pilih disini label Lalu kita centang disini Kita checklist untuk label fitur Lalu disini kita ganti menjadi contour Karena tadi contour ketinggiannya ada di Kolom contour Kemudian disini untuk Tinggi text ya Tinggi label Atau ukuran label Kemudian kita bisa pilih apply Atau kita bisa pilih ok Nah disini sudah terlihat untuk label contour Nah oke teman-teman demikian untuk tutorial kali ini Belajar argis Cara membuat contour topografi dari data pengukuran Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua Amin Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa like Siapa dipatuhkan komentarnya ya Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini Salam Surpay Assalamualaikum warahmatullру Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!